Melalui program CSC atau Corporate Social Contribution, PT Tuna Sawa Erma kembali membuktikan kepeduliannya terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru di wilayah pedalaman Papua melalui penyeluruhan alat tulis-menulis dan bantuan honor guru di SDN Persiapan Miri, Bovendigul, Papua. SDN Persiapan Miri merupakan salah satu sekolah yang tidak menerapkan proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring di era pandemi dikarenakan tidak ada akses jaringan internet. Hal ini sempat berakibat proses belajar-mengajar terhenti beberapa waktu lalu, namun pada awal Agustus sekolah mulai aktif kembali melakukan kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan dengan menggunakan sistem tatap muka secara bergantian. PT Tuna Sawa Erma memberikan dukungan kepada sekolah dengan memberikan alat tulis-menulis kepada seluruh siswa sebanyak 48 orang dengan harapan dapat memotivasi anak sekolah untuk lebih semangat belajar di rumah atau di sekolah. Bantuan ini juga dirangkaikan dengan pembagian honor guru yang sudah secara rutin dilakukan setiap bulan. JMPPA Humas Daniel Simayomi sebagai perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa bantuan ini sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian perusahaan terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru di lingkungan sekitar, agar guru honor tetap semangat untuk mengajar. Tuna Sawa Erma E datang untuk menyerahkan bantuan honor guru dan memberikan alat-alat tulis kepada anak-anak murid yang ada di SD Negeri Persiapan Kampung Miri. Mudah-mudahan dengan bantuan yang kami berikan ini menjadi motivasi kepada bapak dan ibu guru. Sementara Kepala Sekolah SDN Persiapan Miri, Lambertus Takerop, mengatakan bantuan ini dapat memberi dorongan kepada tenaga pendidikan dan berharap bantuan ini terus berlanjut. Hal senada juga dikatakan guru penerima honor, Teda Gembenop, yang begitu senang dan bersyukur atas bantuan yang diterima. Tidak hanya karena honor yang diterimanya, tetapi juga atas bantuan alat tulis menulis berupa buku, pulpen, dan pensil. Kedatangan perusahaan kami merasa bersyukur, terima kasih karena dengan adanya kedatangan perusahaan dengan bantuan. Karena dengan ini memberi dorongan terutama kepada tenaga pendidikan yang ada di sini. Teman-teman, ibu-ibu guru. Itu terus begitu, tapi saya hanya pesan lagi bahwa ya terus ingat camis di SDN supaya bersemangat kepada guru-guru honor sini dengan peserta didik kami. Kami mengucapkan terima kasih, kami dari guru-guru honor mengucapkan terima kasih. Dari perusahaan memberi kami honor, ngasih buku, pensil, pulpen kepada anak-anak kami. Kami juga merasa bersyukur agar anak-anak kami tetap juga semangat untuk belajar untuk merahi kita-kita masa depan mereka yang lebih baik. Pengajar sekolah SDN Persiapan Miri berharap bantuan perusahaan ini dapat mendorong anak-anak untuk lebih giat belajar demi meraih cita-cita masa depan mereka yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua.